Pemirsa pasca aksi demo anarkis di kota Wamena, ribuan warga non-Papua dilaporkan mengungsi di sejumlah tempat. Salah satu tempat yang menjadi tujuan warga adalah markas polisi dan markas TNI di Wamena. Aksi demo anarkis yang terjadi di kota Wamena Senin pagi mengakibatkan terbakarnya sejumlah fasilitas umum dan perkantoran pemerintah. Kabupaten Humpaspolda Papua, Kompenspol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan aksi demo di Picu adanya isu hoax yang mengatakan bila terjadi aksi rasisme dari seorang guru kepada salah satu siswa di salah satu SMA di kota Wamena. Akibatnya menyulut amarah para siswa yang berbuntut aksi demo. Demo yang awalnya berjalan damai berubah menjadi anarkis masa membakar sejumlah fasilitas umum dan sejumlah perkantoran termasuk kantor Bupati Kabupaten Jaya Wijaya. Sementara itu menurut Dandrem 172 PWJ Kolonel Bin Sarsyanipar aksi demo anarkis yang terjadi di kota Wamena telah disusupi pihak ketiga yang sengaja ingin membuat kericuhan. Ia juga mengatakan banyak warga non-Papua yang memilih mengungsi di markas polisi dan TNI di kota Wamena. Tadi peristiwa awal-awal itu disuruh adanya basisme. Adanya seorang guru yang mengatakan hal yang tidak wajar terhadap sesuanya. Memang kami melihat ya dari laporan rekan-rekan yang di lapangan itu ada juga orang-orang yang menyamar menjadi anggota, menjadi pelajar SMA. Kita bisa identifikasikan ya dari rekan-rekan kepolisian dan Kodim di sana menyampaikan bahwa ada beberapa orang yang yang menjadi penggerak itu mereka bukan anak SMA tetapi orang-orang yang menggunakan baju seragam SMA, menyamar jadi SMA. Dialah yang memprovokasi anak-anak SMA, anak-anak SMP untuk melakukan tindakan. Terima kasih telah menonton!